Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey what's up geng Gimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman dalam keadaan baik Dan semoga teman-teman sehat selalu Dan mendapat perlindungan dari Allah SWT Dimanapun teman-teman berada Amin Pekan KSWI kali ini Menemani weekend teman-teman bersama saya Riena Enjang akan membahas seputar Feeling good featuring thinking good Ya bener perasaan baik dan pikiran baik Sebelumnya kita nyanyi dulu yuk Feeling good like I should Lanjutin sendiri Oke kita balik ke topik Sebenernya di jantung kita ini Setiap teman-teman yang Yang tetap itu Itu mengandung Vibrasi elektromagnetik jantung Nah jantung ini kuat sekali ya teman-teman Ada gelombang dan ada listrik juga Kekuatan jantung Ini 50 kali lebih tinggi daripada Gelombang elektromagnetik otak Wow Masya Allah sekali ya teman-teman Dan apa sih yang dibawa oleh gelombang tadi Nah gelombang tadi itu yang dibawa adalah Pikiran dan perasaan kita Nah ketika Perasaan kita baik Pikiran kita baik Maka Gelombang yang dipancarkan Pesan-pesan yang dipancarkan itu baik Dan ternyata Badan kita yang bioplasmik ini Keluarnya atau terpancarnya Itu dari pembuluh meridian Eh maaf Meridian Pembuluh Pembuluh meridian Meridian Benar gak sih? Nantinya itu Dan gelombang ini memang paling kencang itu Di Daerah Jantung Secara anatomi Sinyal dari Tubuh Kita yang Bioplasmik ini Itu berlapis-lapis Gak cuma tinggal yang berlapis-lapis Tubuh kita yang bioplasmik juga Berlapis-lapis ya Nah Di lapisan terluar ini Bayangin aja gitu Kayak Kayak atom gitu Jadi Kan itu Ada inti atom Terus luar Lingkar pertama Itu dikelilingi netron Gitu kan Terus ada protonnya gitu Tapi Ini tuh Bayangin itu Lingkar-lingkarannya itu tuh Yang Badan bioplasmik Dan Itu kayak omancar Nah Yang lingkaran terluar Adalah Gelombang spiritual Itu memancar ketika kita Berdoa Berniak Dan berprasangka Nah Teman-teman Masih ingat pelajaran biologi Kita akan membahas Seperti itu Terutama Bagian tubuh manusia Nah Bahaya tubuh manusia ini Kan terdapat banyak hal Ada indera Ada Sistem Bisa sebutin Sistem apa aja Yang ada di tubuh manusia Ayo Yang bisa Angkat tangan Ya Betul banget Ada sistem Ada sistem Ada sistem Saraf Sistem Pernafasan Sistem Pencernaan Sistem Apalagi ya Banyak lah ya Terus Semua Semua kata-kata Kalimat Pesan Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita rasakan Gitu kan Bahkan apa yang kita fikirkan Akan tersalurkan ke Dalam hati kita Melalui Sistem Saraf Dan di dalam Hati Atau Kolbu manusia ini Juga Punya Potensi Untuk Belajar Merekam Bahkan Teman-teman Semua juga Pernahkan ya Kayak merasakan Kecewa Terus Ini apa Sakit hati Ditinggal lepas lagi Sayang-sayangnya Gitu ya Jangan sampai Jangan sampai Kita nunggu yang pasti-pasti aja ya Seperti kaswe ini Seperti yang teman-teman ketahui Bahwa Dalam tubuh manusia ini Lapisan luarnya Itu kan Kita tetap nampak gitu Kayak kulit Mata Hidung Kita nampak Kemudian Kalau kita Detili lagi Itu Tubuh manusia itu Makin Halus Nah Badan yang terlihat ini Itu seperti kulit itu Tadi Namanya Badan Seluler Kemudian Bagian-bagian yang kecil Namanya apa Ayo Sebentar Nah Dalam manusia ini kan ada Organ-organ Yang tadi Dalamnya Kemudian Sel-sel Sel-sel ini terdiri dari Molekul Molekul ini terdiri dari Atom 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 ini terdiri dari Partikel-partikel Subatom Dan Partikel-partikel Subatom ini Terdiri dari Vibrasi kuanta Dan kemudian Tubuh manusia ini menjadi Halus Semakin halus Dan menjadi Ayo coba Jadi apa Prok-prok-prok Enggak Enggak Jadi Medan Gelombang energi Nah Yang kedua ini Kan Yang pertama tadi kan Badan manusia itu Seluler Dan yang kedua adalah Badan Bioplasmik Atau Tubuh manusia yang Tadi itu Memancarkan gelombang Energi Nah berasal dari mana Badan Bioplasmik ini Nah Nah gelombang itu Diasakan oleh Getaran jantung Getaran jantung Setiap Ini apa Denyutan Jantung D Tak 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 Nah Itu tuh Menghasilkan gelombang energi Otak pun Sebenarnya juga Ini ada Gelombang Sedangkan Prasangka Itu Terdiri dari Pikiran dan perasaan Kemudian Perasaan ini Eh perasaan Prasangka ini Terbagi menjadi dua Yaitu Baik dan buruk Baik Husnuzon Dan buruk Itu Suuzon Kemudian Dalam Ayat Allah berfirman Dalam akuran Allah berfirman Surah Al-Hujurat Ayat 49 Yang artinya Wahai orang-orang Yang beriman Jauh Jauhilah Banyak Dari Prasangka Sesungguhnya Sebagian Prasangka itu Adalah Dosa Dan Janganlah Kamu Mencari Cari Cari Kesalahan Orang Lain Dan Janganlah Ada diantara Kamu yang Menggunjing Sebagian yang lain Apakah Ada diantara Kamu yang suka Makan daging Saudaranya Yang sudah Yang sudah mati Tentu Kamu merasa Cicit Dan Berita Kualah Kepada Allah Sungguh Allah Maha Menerima Doha Dan Maha Penyayah Jelas banget Ya teman-teman Itu Allah Yang Allah Katakan Itu apa Ada dalam Ayat Al-Quran Nah Dari Pikiran Dan Perasaan Kita yang Baik Itu Berdampak Pada Kehidupan Kita yang Baik Cara pandang Kita yang Baik Jadi kita Menilai Orang pun Tidak Hanya dari Kesalahannya Tapi juga Dari sisi Positifnya Juga Nah Maka Dengan begitu Allah juga Membuat Dunia kita Jadi jauh Lebih baik Nah Ada juga Hukum Law of Projection Apa itu Apa isinya Ayo Hukum ini Mari kita Detili satu Persatu Yang pertama Fokus kita Menentukan Hidup kita Misalnya Saya Sebagai Anak dari Orang tua saya Berusaha Untuk Membahagiakan Kedua orang tua Dengan Dengan Cara Bantu Bersih Bersih Al kita Baik Dan Berbakti Kita Berbakti Kepada Orang tua Misal Kedua Harapan Kita Adalah Gaya Tarik Yang kuat Kita Tetap Harapan Itu Kita tetap Optimis Atau Berperasaan Baik Kita Kemudian Yang ketiga Hidup kita Adalah Realitas Sekunder Nah Yang primer Itu Yang apa Coba Nah Yang primer Itu Adalah Pikiran Dan Perasaan Kita Adalah Realitas Primer Nah Yang tadi Saya Sebutkan Itu Para Ilmuwan Menyebutnya Dengan Hukum Law Of Projection Rupanya Dalam Otak Dan Kolbu Manusia Terdapat 2 juta Informasi Per detik Yang masuk Ke Otak Dan Kolbu Kita Eman Eman Banget Teman Teman Kalau Misalnya Informasi Yang masuk Ke Otak Dan Kolbu Kita Itu Negatif Baik Yang Sengaja Kita Fokus Mendengarkan Melihat Atau Membaca Atau Yang Hanya Sekilas Kita Naik Motor Sekilas Sekilas Lihat Iklan Tentu Masuk Ternyata Otak Kita Menurut Penhatian Ternyata 60.000 Pikiran Dan Perasaan Itu Muncul Setiap Harinya Nah Apabila Pikiran Dan Perasaan Itu Yang Muncul Bagus Berdampak Pada Tubuh Kita Atau Nasib Kita Itu Akan Juga Bagus Pula Nah Dalam Otak Kita Ternyata Ada Sambungan Memori Yang Akan Menangkap Informasi Yang Kita Dapat Nah Sambungan Itu Bernama Neuron Nah Neuron Ini Kan Punya Kabel Kabel Nah Ketika Kita Beruk Sangka Maka Kabel Kabel Yang Tersambing Itu Beruk Sangka Semua Nah Kemudian Berdama Pada Muka Kita Jadi Jember Jangan Jangan Ini Anak Gini Mau Jangan Sama Aku Misalnya Nah Maka Kita Terpancarnya Itu Jadi Rahat Wajah Yang Enggak Enak Yang Jangan Mas Terus Menerus Seperti itu Ya Teman Teman Nah Bagaimana Cara kita Tetap Terus Berasangka Maka Niatkan Yang Baik Baik Untuk Kita Minta Minta Tolong Sama Allah Ya Allah Saya Minta Tuntun Diri Kita Diri Diri Saya Misalnya Untuk Terus Berbaik Sangka Kepada Orang Lain Kemudian Otak Akan Menyambungkan Tentang Baik Sangka Atau Neuron Neuron Menyambungkan Kabel Berbaik Sangka Kepada Orang Kemudian Berbaik Sangka Ini Tadi Kita Diri Ngucapin Ya Allah Minta Tolong Berbaik Sangka Kemudian Setelah Kita Mencernah Informasi Di Otak Turun Nek Hati Bukan Cuma Cinta Yang Turun Dari Matak Hati Tapi Ini Berbaik Sangka Juga Seperti Itu Jadi Apa Yang Kita Fikirkan Itu Turun Ke Hati Juga Kemudian Dampak Huznuzon Itu Dalam Kehidupan Pribadi Adalah Selalu Persyukur Selalu Melihat Dari Sisi Positif Mengenal Hakikat Untuk Hidup Dan Mengundang Keberuntungan Pada Tubuh Kita Atau Kehidupan Kita Kemudian Dampak Huznuzon Kehidupan Sosial Yang pertama Saling Percaya Saling Mendukung Kooperatif Terbuka Performa Kita Baik Muka Kita Kelihatan Ceria Gitu Kan Gak Ditekuk Mulo Gitu Gak Kusem Itu Dampak Dari Kita Kusemuzon Atau Berperasangka Baik Lalu Kenapa Gitu Kan Ada Aja Yang Sedang Bikin Kita Kesel Bikin Kita Sedih Bikin Kita Marah Gitu Kan Ketika Kita Sudah Berusaha Bikin Karena Memang Di otak Manusia Ada Otak Emosi Dalam Otak Manusia Ada Otak Yang Sudah Didesain Oleh Allah Itu Otak Emosi Atau Bisa Disebut Dengan Otak Mamalia Karena Hewan Yang Mamalia Juga Punya Kira Kira Apa Aja Yang Ada Di Otak Mamalia Itu Ternyata Setelah Diri Setelah Para Ilmuwan Itu Ada Beberapa Level Atau Tingkatan Emosi Ya Ewan Tangga Eh Bentuknya Itu Mirip Tangga Gitu Ya Dan Setiap Emosi Juga Frekuensinya Beda Tangga Yang Paling Rendah Itu Ada Apatis Ap Nah Apatis Atau Apati Ini Adalah Rasa Sedih 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 Lama Gitu Nah Setelah Sedih Berkelamaan Gitu Kan Kemudian Muncul Rasa Untuk Lash Atau Rakus Marah Atau Angkor Sombong Atau Pride Kemudian Nafs Tidak Hanya Yang Buruk Aja Ada 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 Juga Juga Yang Baik Atau Nafs Mut Main Ada Tahap Tahap Yang Pertama Atau Tadi Itu Ada Jenis-jenis Yang Pertama Ada Semangat Atau Courageous Terus Menerima Terus Damai Dan Pencerahan Gitu Ya Atau Bisa dikatakan Zona Ikhlas Kemudian Bagaimana Manajemen Emosi Ada Yang Orang Yang Menahan Emosinya Dengan Teknik Supresif Yaitu Dengan Cara Menahan Eh Bukan Menahan Menekan Kemudian Ada Bahaya Ini Bagi Orang Orang Yang Supresif Atau Menekan Gitu Ya Untungnya Buat Orang Lain Jadi Mesti Kayak Oh Dia Tahunya Itu Orang Ntar Datar Aja Orang Nantai Tapi Rugi Buat Dari Sendiri Gitu Kayak Nanti Emosi Emosi Negatif Itu Jadinya Numpuk Ada Orang Juga Yang Memanaj Emosinya Dengan Ekspresif Jadi Apa Yang Kita Langsung Diucapkan Bagi Aja Untung Buat Itu Berdapat Untung Buat Diri Diri Sendiri Tapi Rugi Buat Orang Lain Misal Ketika Kamu Bertamu Dengan Orang Orang Ekspresif Ketika Dia Marah Langsung Kita Langsung Ucapin Aja Itu Saya Lagi Marah Misalnya Saya Marah Karena Amul Begini Begini Nah Itu Untung Buat Siang Marah Marah Ini Karena Tidak Menyimpan Emosi Negatif Marah Tapi Ruginya Buat Lain Jadi Orang Lain Gak Enah Jadi Kayak Takut Kemudian Yang Ketiga Ada Manajemen Emosi Yang Menamakan Release Ini Berdampak Release Ini Berdampak Untung Buat Diri Sendiri Dan Untuk Juga Buat Orang Lain Release Itu Menahan Nah Teknik Release Ini Ada Berapa Tahap Yang Pertama Allowing Allowing Itu Dengan Belahan Nafas Istibar Gitu Ya Teknik Allowing Ini Digunakan Untuk Masalah Masalah Yang Tidak Berat Nah Kemudian Ada Teknik Juga Direct Question Tengan Dengan Cara Kita Bertanya Pada Diri Sendiri Misalnya Bisakah Kamu Enjang Untuk Melepaskan Rasa Amarah Sekarang Misalnya Sekarang Oke Ayo Lepaskan Amarah Sekarang Mau Kamu Untuk Melepaskan Amarah Sekarang Ya Mau Ayo Misalnya Bertanya Pada Diri Sendiri Seperti Itu Dan Yang Yang Tiga Itu Teknik Diving Atau Renungin Atau Delamin Terus Menyelami Emosi Peristiwa Emang Awalnya Engang Tapi Laman Laman Itu Nyaman Aja Karena Terbiasa Atau Menerima Lulus Ya Itu Memiliki Potensi Akal Dan Berasaan Atau Naluri Atau Bisa Dikatakan Diba Korisa Istilah Perannya Kemudian Kedua Itu Kedua Akal Dan Korisa Itu Merupakan Bukti Kesempurnaan Manusia Dan Manusia Juga Memiliki Hawa Nafsu Dan Ketika Ketika Kita Berpikir Buruk Atau Baik Itu Apa Dampaknya Pagi Kita Dan Islam Punya Solisinya Nih Islam Juga Mengajarkan Kita Untuk Menaklukan Sifat-sifat Keburukan Itu Dalam Maksud kita Dengan Cara Apa Ditekan Dengan Hukum Syariat Bagaimana Caranya Nah Dengan Cara Menambah Ilmu Islam Dan Belajar Islam Manusia Itu Sering Salah Paham Maka Harus Ada Yang Mengingatkan Ada Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Salah Sehingga Segala Potensi Itu Tetap Terjaga Dari Keburukan Dan Tadi Ya Teman-teman Udah Menjelaskan Tentang Anatomi Tubuh Yang Mengkap Dari Kepala Sampai Kaki Itu Ternyata Juga Memiliki Potensi Untuk Menjadi Hina Atau Mulia Dengan Segala Potensi Yang Kita Punya Seperti Berpikir Dan Berperasaan Baik Atau Buruk Tentunya Tidak Ada Manusia Yang Menginginkan Disempel Hina Maka Harus Ada Islam Untuk Mengatur Perasaan Kita Untuk Mengontrol Apa Yang Dipikirkan Harus Ada Dalam Informasi Sehingga Informasi Itu Tersaring Allah Juga Berfirman Dalam Surat Al-Fabroh Ayat 205 Yang Artinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Masuklah Ke Dalam Islam Secara Keseluruhan Dan Janganlah Kamu Ikuti Langkah-langkah Setan Sungguh Dia Musuh Yang Nyata Bagimu Nah Apa Ini Masuk Islam Secara Seluruhan Jadi Kita Kita Juga Menerapkan Hukum Hukum Yang Telah Ditetapkan Allah Itu Enggak Kayak Prasmanan Enggak Kayak Milih-milih Aku Suka Tempe Aku Suka Hukum Allah Yang Ini Yang Enggak Teringgalin Enggak Gitu Tapi Kita Ambil Semua Apa Yang Diperintahkan Allah Teman-teman Jangan Sampai Punya Perasaan Enggak Muruk Karena Perasaan Enggak Buruk Perasaan Dan Pemikiran Yang Buruk Itu Sesungguhnya Langkah Dan Gudaan Kesehatan Yang Harus Kita Berhati-hati Dari Gudaan Tersebut Kita Karena Perasaan Buruk Perasaan Dan Pemikiran Yang Buruk Itu Sesungguhnya Langkah Dan Gudaan Sihatan Yang Harus Kita Berhati-hati Dari Gudaan Tersebut Kita Nah Lalu Bagaimana Cara Kita Berlindung Dari Perasaan Buruk Atau Tetap Huznuzan Kita Ingat Bahwa Rut Anas Itu Membuat Kita Meminta Perlindungan Allah Dari Bisikan Setan Di kolom Artinya Kita Senantiasa Meminta Pertolongan Dari Allah Bukan Yang Lain Bagaimana Cara Kita Terhindar Dari Perasaan Buruk Atau Fikiran Buruk Yang Pertama Meminta Pertolongan Allah Subhani Wata Wata Wala Kemudian Berbanyak Ilmu Agama Islam Ketika Mendatang Majelis Ilmu Kemudian Menambah Yang terakhir Menambah Aman Sunnah Dan Bertemuan Sama Orang Orang Yang Positif Atau Teman Teman Yang Salah Begitu Sampai Di Penghujung Acara Teman Teman Sebelum Sebelum Tutup Saya Mau Ngasih Closing Statement Dolo Dek Kita Manusia Agar Tetap Feeling Good Dan Thinking Good Yaitu Tetap Berganengan Bersama Kebaikan Perpikiran Baik Berperasa Gak Baik Dan Memiliki Circle Teman Yang Baik Itu Mungkin Salah Satu Tips Untuk Teman Teman Semua Untuk Feeling Good Thinking Good Nah Sebelumnya Saya Mau Promosi Dulu Tentang KSWE Yuk Mari Sobat KSWE Untuk Tetap Mengisi Hati Dan Pikiran Kita Agar Tetap Positif Bergabung Ke KSWE Adalah Jalan Minja Kalian Yang Kalian Jalan Minja Teman Teman Yang Paling Tepat Karena Di KSWE Gak Cuma Nambah Ilmu Agama Doang Melainkan Kita Dapat Benefit Lain Seperti Pengalaman Menarik Teman Hijrah Dan Juga Ilmu Yang Pastinya Berkah Sekian Dari Saya Apabila Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wabilahitofiq Walidahya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima